apakah film dokumenter itu harus minimalis alat enggak saya pernah kok syuting sama Australia juga saya dp-nya saya bawa alat satu kontainer dari Australia masuk ke hutan Kalimantan di sana itu sampai ke danau Sintarung sana itu saya pernah kok betul problemnya gini waktu kita shooting di longhouse rumah panjangnya Dayak itu kan mereka pakai generator hidrolik apa itu loh yang kayak kincir kincir dari sungai itu untuk menghasilkan listrik dan listrik itu dari habis maghrib sampai jam 9 aja gitu habis itu mati lampu gitu lampu dimatiin dan wadnya sangat-sangat dikit wadnya nggak ekspos buat kamera nah otomatis rumah yang sepanjang itu aktivitas mereka di rumah itu adalah di malam hari gitu loh ketika laki-laki pulang dari hutan ibu-ibu sudah masa malam hari aktivitas rumah panjang itu gitu loh otomatis adegan akan banyak di malam hari dan di rumah panjang yang gelap terang itu seperti ini gitu loh Hai walhasil kita waktu itu mau membawa lampu kotak LED itu baru pertama kali saya melihat lampu LED waktu itu dan itu pakai baterai satu kotak itu pakai baterai ontonbower gitu loh dan dia pasang itu jejer gitu loh dan dan asisten lighting saya tuh gaver saya tuh dan dia tuh pasang itu gaver saya tuh jejer gitu loh lampu itu gitu loh jejer jadi eh lorong panjang itu jejer lampu-lampu itu gitu loh lampu-lampu itu spot 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 dia waktu itu bawa 20 segini semeter kali semeter mungkin waktu itu jadi pakai lampu dan kita pakai untuk isi baterai kita pakai solar panel gitu loh karena memang tidak ada sama sekali gitu arus listrik gitu loh dan saya juga pernah masukin dan dia ya 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 selamat menikmati dan saya pernah bawa jimmy jeep masuk ke dalam hutan dan digotong orang kampung gitu lah dan itu mereka kita bayar memang untuk bawa alat itu sampai ke masuk ke dalam hutan gitu bahkan perahu long boot itu kita bisa kasih crane di atas itu ketika mereka lagi naik speed gitu enggak juga nasional geografik alatnya lebih gila-gilaan lagi gitu loh bahkan equipmentnya tuh sangat gila-gilaan gitu karena TV TV broadcast sekarang seperti TV cable seperti itu dia udah 4K sekarang minimal kita pakai Alexa juga waktu itu kalau nggak pakai Alexa kita pakai red gitu loh untuk slow motion kita pakai Phantom gitu gitu loh waktu itu ya artinya dan lampu itu gila-gilaan juga itu kita sempat pakai balon buat malam karena mereka lagi mancing malam-malam untuk umurnya gitu untuk sinar bulan itu gitu loh lampu lampu gantung bawah balonnya itu lampu dan itu full baterai sekarang untungnya adalah zaman LED semuanya adalah pakai baterai ketika kita waktu itu masih pakai bola lampu apa nama istilahnya itu kayak blondi redhead dan segala macem itu kita pakai jenset, satu lampu yang gede itu, Ari itu satu jenset karena jensetnya jenset kecil, karena biar bisa di, karena untuk bawa kabel panjang tuh susahnya jadi satu lampu, satu jenset kecil satu lampu, satu jenset kecil dan itu jensetnya pun harus ditutup pakai kain perdam itu yang paling susah memang tapi untungnya malam itu suara jenset bisa kita timpa dengan suara jangkrik gitu loh, jadi gak ketahuan juga gitu loh, suara jensetnya gitu loh untuk DP dalam film dokumenter adalah kecepatan kefillingan, oke orang mau naik sepeda, dari dia sudah di atas sepedanya, tapi mau menganyun, anyunan pertama anda bisa mulai dari kaki dia yang pertama kali gini langsung tilt up muka dia, langsung follow gitu loh skill dari kamera operator itu sangat penting dalam film dokumenter tiba-tiba dia lagi gini, gini, gini terus tangan, anda lihat mukanya udah cukup, tangan lagi cukup, tangan lagi gitu loh skill dari DP dalam film dokumenter adalah kamera operatornya juga harus oke makanya saya tuh kalau waktu jaman kamera ngintip itu mata kiri saya saya buka gitu loh jadi ini yang mata kanan saya ini untuk melihat frame mata kiri saya untuk melihat di luar frame gitu loh jadi saya tahu, nah ini mau datang nih mau datang, dia akan datang mau menyamperin orang ini berarti nanti akan ada in frame satu orang menjadi two shot gitu loh nah waktu dia in frame itu saya udah siapkan frame di sebelah kiri buat dia gitu loh jadi pas dia masuk tuh udah sak, enak gitu loh nah ini iya nih untuk kamera kamera DP untuk dokumenter itu-itu yang mahal yaudah sekarang lebih enak monitor gitu loh nah anda bisa lihat lebih enak lagi tengah ini frame yang ada di frame ini semuanya yang saya lihat ini di luar frame saya tahu kan dia lagi ngomong tiba-tiba di belakang samping saya ini ada orang yang mau jalan jadi saya bisa paling ke dia dulu habis itu dari one shot ke two shot atau two shot menjadi one shot tergantung anda dia kan gini oke pergi ya pergi saat dia pergi mau out frame atau anda follow dia dan one shot ke dia dan dia pergi meninggalkan orang ini itu bisa juga nah inilah yang paling rebet dalam dokumenter ini semuanya ada kesan gitu loh ada kesan taruh lah misalnya two shot orang ini lagi berantem yang satunya yang satunya out frame tinggal orang ini duduk berarti problem ada di dia oke taruh misalnya mereka berantem two shot ya berantem yang satu berdiri saya follow juga till up dan dia cabut jalan tapi saya follow menjadi one shot meninggalkan orang yang duduk itu sambil dia pergi dan di balik pintu tutup pintu dia terus dia hilang gitu kan artinya yang punya problem adalah orang yang saya follow terakhir ini bukan yang duduk ini nah ini kecepatan kita untuk shooting itu yang paling ribet memang ayo yoyo siapa yang gue belain kadang-kadang miss jadi memang saat shooting itu memang kita harus mendengarkan apa yang dia ngomongin banyak orang kameramen cuma terpuka oleh membaguskan gambarnya saja tapi dialog apa mereka ini dia gak paham karena dia gak mau dengerin tapi kalau saya saya mendengari apa yang mereka omongin jadi saya tahu mana yang tertekan mana yang menekan jadi saya bikinlah sesuai dengan konsep itu yang tertekan akan saya bikin high angle melihat dia ke bawah yang menekan low angle agak lebih bawah gitu kan pasti saya bikin seperti itu two shot one shot atau a full shoulder dan segala macamnya nah director gak bisa mendirect oke close up ini 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 walaupun pakai earphone dia close up sambil ngumpet lihat monitor kan karena pakai wallace gak bisa biasanya director saya itu dia cuma memberif saya kamu fokus kepada orang yang nanti mau tagih utang oke yang tagih utang ini adalah penjahat yang lagi ditagih ini orang baik-baik begitulah kira-kira ah itu saya cuma di brief kita doang oke saya tahu sekarang ya gitulah kira-kira artinya gak gampang juga adegan itu live tapi anda menggunakan intuisi atau apa segala macamnya untuk membuat frame-frame dan shot itu gak mudah juga memang harus banyak jam terbang dan latihan itulah kira-kira untuk DP untuk kameramen dalam film dokumenter karena dia tidak kalau film fiksi masih enak oke siap semuanya belum masih ada kabel yang belum kecolok oke sudah siap 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 oke action oke good bahkan kita bisa follow fokusnya tes dulu follow fokusnya oke tes dulu gaya oke udah semua oke tek dokumenter gak ada miss miss lah gak ada itu anda telat anda bye-bye kejam memang atau anda mau menderek mereka silahkan tapi pasti kakunya minta ampun karena mereka bukan aktor mereka bukan dari seni teater bukan beda auranya begitulah kira-kira untuk jadi DP jadi pikirkan ya kalau mau menjadi kameramen untuk film dokumenter mudah mudah belum lagi berhubungan kameranya berat aduh saya pernah sekali-sekali kan waktu itu interview sama interview orang kan dan direkturnya bilang kamu tidak pakai tripod oh enggak saya akan handheld aja waktu itu kameranya gede kan handheld handheld ya saya waktu itu masih pakai jaman digibeta urus hand handheld oke ngobrol mudah gitu saya gak duduk kayak gini lagi pakai agak-agak low dikit gini kan oke direkturnya direkturnya ini sekali dia bilang oke rolling rolling dan itu baru dia cut ketika saya colik sama dia kaset mau habis oke cut berarti satu jam mampus 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 terus saya lagi nge-boom gitu kan aduh tau gini mah pakai pakai statip ini pakai statip tripod buat bikin boom saya juga kalau tau gini mah pakai tripod saya kan gitu kan tapi ada efek banyak juga yang bertanya kepada saya kenapa style saya itu tidak mau pakai tripod gitu lah kamera ditripotin bagi saya itu seperti bingkai jendela yang gak ber apa mati gitu misalnya anda lihat jendela kan ada bingkai jendelanya yang anda lihat itu kan pemandangan nah itu seperti diem gitu diem dan saya kurang menyukai gitu loh karena gak ada ke dalam beda misalnya saya handheld atau pakai tripod tapi tidak saya lock gitu loh nah tapi saya berusaha untuk membuat gambar itu diem seperti tripod biar bagaimanapun kan gak mungkin pasti ada goyang dikit ketika nafas saya itu akan ada terasa di frame tuh hik 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 ah itu walaupun saya meminimalis goyang atau gerak dikit pun itu de facto nya terasa tapi tidak akan mengganggu imajinasi penonton tapi tidak mengganggu imajinasi penonton bahkan itu menjadi kelebihan karena aura nafas si kameramen ini itulah yang dibaca sama penonton jadi gambarnya itu gak mati gitu nah itu memang dulu tripod dibikin karena kameranya sangat besar sangat berat memang tapi kan sekarang udah mulai ringan gitu kan